manusia tercipta dari tanah sedangkan melekat dari cahaya jin dan syaitan tercipta dari api terus kalau binatang tercipta dari apa ummi? manusia tercipta dari tanah binatang ketika mati dikembalikan kepada tanah karena itulah makanya manusia disebut juga dengan hayawan manusia masuk dalam kelompok dabah makanya di dalam Al-Quran tidak ada dabah di muka bumi illa alallahi rizquah nah karena itu haywan sama asal kejadiannya dengan manusia lihat proses mereka berketurunan juga mirip dengan manusia itu sudah menjadi alamat jadi karena itu hewan juga tercipta dari tanah kenapa? karena digolongkan masuk dalam kategori yang sama dan prosesnya tetap seperti proses kejadian manusia hari ini tapi segala sesuatu diciptakan oleh Allah dari air di alam ini mimmai alam semesta ini sebuah awal pertama yang diciptakan oleh Allah adalah arash kemudian arash itu berada di atas apa? di atas air karena itu Allah ciptakan segala sesuatu dari air nah itulah proses kejadian nah sedangkan malaika dan jin diciptakan oleh Allah dari unsur dari dan malaika dari jadi haiwan termasuk di dalam bentuk ciptaan manusia nah karena itu dia dikembalikan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum untuk manusia dari tanah kami cedikan engkau dan kepada tanah kami kembalikan engkau nah karena itulah makanya para ulama mengatakan bahwa haiwan karena proses kejadiannya sekarang ini proses berketurunannya mirip dengan manusia maka hewan berarti juga tercipta dari tanah Allah selesai selesai selamat menikmati